mata kuliah, algoritma dan juga pemrograman komputer nah tugasnya itu adalah simple sih ada disini nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar poros dulurku semuanya dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat adapun yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT baik di video kali ini adalah video tutorial yang saya buat untuk menyelesaikan tugas dari sebuah mata kuliah yang saya ikuti di semester 3 yaitu mata kuliah algoritma dan juga pemrograman komputer nah tugasnya itu adalah simple sih ada disini nih jadi kita membuat inputan terkait nama, name, kelas dan juga universitas dengan menggunakan aplikasi PyCharm dan juga Python disitu jadi ikuti seperti apa tutorialnya dan juga mohon maaf karena saya masih sangat awam sekali di keilmuan, algoritma dan juga pemrograman komputer ini tapi saya akan tetap memberikan yang terbaik untuk poros dulurku semuanya oke kita langsung masuk ke layar komputer saya baik kita akan buka PyCharm nya terlebih dahulu nah jadi ini kemarin sudah saya download dengan versi yang Mac ya jadi versi untuk Macbook nah kita disini ditampilkan untuk new project setelah itu kita tunggu nah ini ada project 4 karena ya mungkin saya sudah buatnya di project keempat oke project keempat kita create nah kita tunggu dulu dia loading oke jadi di python project 4 ini menggunakan PyCharm ini saya masih sangat awam sekali belum banyak ilmu yang saya punyai jadi kita akan pelan-pelan saja untuk membuat apa ya program-programnya gitu oke jadi ya kita pelan-pelan saja lah oke nah jadi ini saya upload di channel youtube saya karena memang tugasnya dari Pak dosen Pak Kiki Bayhaki itu adalah kita diminta untuk mengupload di channel youtube kita masing-masing dan nanti tinggal dikirimkan link youtube nya seperti itu oke saat ini sudah ready untuk layar python nya nah ini kita hapus dulu oke jadi kita akan membuat untuk narasi untuk program yaitu menggunakan yang string jadi disitu ada karakter-karakter yaitu untuk nama, name, kelas dan juga universitas oke kita langsung masukkan saja direction nya disini kita ketikkan nama underscore lengkap oke terus spasi habis itu sama dengan kita tulis input input spasi adalah hello oke oke sorry kita kasih karakter kita tulis hello siapa nama kamu tanda tanya spasi oke setelah itu kita di line yang kedua kita minta masukkan name spasi spasi sama dengan input habis itu disini karakter berapa name kamu tanda tanya terus kelas spasi sama dengan input terus terus kamu eh sorry kamu kelas apa tanda tanya habis itu universitas sama dengan sama dengan input eh kemudian input terus disini karakter di mana eh kamu universitasnya apa oke nah jadi ini untuk pertanyaannya sudah kita buat habis itu kita akan buat untuk printnya print disini kita kasih spasi terus karakter dulu eh hello habis itu disini kita plus tambah nama lengkap underscore lengkap atau sudah ada disitu ya kita langsung enter saja terus name spasi habis itu eh spasi lagi kelas spasi habis itu universitas pasti oke nah jadi disini ini sudah kita tuliskan semua nah sekarang kita akan running dan kita akan jawab nah oke kita akan coba running semoga berhasil cayo oke kita coba running dan disini oke sudah jadi ya disini hello siapa kamu kita jawab lut v ek bi ardian oke kita enter nah dia akan langsung menuju ke pertanyaan kedua disini yang di input di name nah berapa name kamu kita jawab 19 41 kita enter kamu kelas apa nah jadi terus saja berlanjut mengikuti ini teknik industri oke kita enter lagi kamu universitasnya apa jadi makin asik kan disini buana perjuangan karawang kita enter lagi dan dia akan full untuk menge print hello tadi kita print kita enter nah disini hello lutvi ekb ardian 19 teknik industri buana perjuangan karawang jadi seperti itu untuk inputan dan juga memberikan jawaban di algoritma pemprograman komputer dengan menggunakan aplikasi PyChamp dengan python 3.8 oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk poros dulurku semuanya dimanapun Anda berada dan klik komentar jika poros dulur ingin berkomentar di video ini dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian tutorial ini belum maksimal karena masih sangat awam sekali dan semoga mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak dosen Kiki Baihaki oke dari saya mungkin itu dan terima kasih banyak atas atensinya sudah menonton di video ini dan kita bertemu di video-video berikutnya salam para pencari modal salam para pencari ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati